Menjelang akan diberlakukannya tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement ETLE yang akan diuji cobakan pada Rabu dan Kamis tanggal 3 dan 4 Maret 2021 serta secara resmi akan diberlakukan pada 17 Maret mendatang. Namun menanggapi rencana pemberlakuan tilang elektronik ini mendapat keluhan dari masyarakat di mana masih banyak masyarakat bandar Lampung yang belum memahami mekanisme penilangan elektronik serta belum mengetahui titik lokasi kamera pemantau yang dipasang oleh Satuan Lalu Lintas Lampung. Kelihat sih dari media sosial, tapi kita tahu nggak bang tempat hal itu? Bakal diusit coba dalam minggu-minggu ini? Kalau maka kita pernah tahu. Tapi untuk mekanisme sendiri kita belum tahu, belum ada sosialisasi. Arti kita hanya tahu bahwa akan ada yang teraskan, tapi belum tahu ini. Menanggapi hal itu melalui Kasubdit Gakum di Telantas Polda Lampung menyampaikan bahwa jajarannya baik dari Polda dan Polresta Bandar Lampung saat ini tengah melakukan sosialisasi baik melalui media masa dan secara langsung turun ke jalan. Ada pun 5 titik pemasangan kamera pemantau tilang elektronik ini di antaranya, di Jalan Kartini Tanjung Karang Pusat, Jalan Patimura, Jalan Cudnyagim, serta Jalan Sultan Agung Simpang Kimaja, dan Jalan Zainal Abidien Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung. Dengan jenis tindak penilangan terhadap pelanggar lalu lintas seperti melanggar markah jalan dan menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm dan sabuk selamatan, serta berkendara sembari memainkan ponsel penggal. Jadi untuk, dari kita upaya-upaya untuk bisa membuat masyarakat itu tahu penerapan perlindungan pelanggaran lintas dengan EITL ini, kita akan terus melakukan sosialisasi, akan tiap hari Pak, kita sosialisasi pada masyarakat, sampai benar-benar masyarakat Bandar Lampung itu tahu Pak, tahu dan... Diharapkan dengan diberlakukannya tilang elektronik atau elektronik traffic law enforcement ini, masyarakat khususnya pengendara pengguna jalan bisa semakin patuh dalam tertib berlalu lintas dan meminimalisir angka kecelakaan.